Pemirsa PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bertemu para petani di Desa Cisarua, Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat. Para petani menyampaikan berbagai permasalahan, mulai dari kelangkaan pupuk hingga permodalan. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menerima aspirasi para petani di Desa Cisarua, Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kehadiran Mardiono untuk membawa solusi sekaligus pencerahan kepada para petani agar permasalahan dapat diselesaikan. Lewat pertemuan ini Mardiono terus memperjuangkan kepentingan petani sekaligus mendukung petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Menurut para petani, pertemuan bersama Mardiono merupakan awal yang baik agar para petani selalu dilebatkan langsung untuk mencari solusi baik tentang berbagai hal. Saya berharap besar ya, Tentum Pak Ketum sebagai perwakilan dari para petani kami untuk di pusat, mohon dipikirkan bagaimana petani ini bisa maju. Harapan kami, mohon melibatkan dari hulu sampai hilirnya untuk nasib seorang petani. Ini ada kader-kader P3 yang ada di Sukabumi, ini hadir di wilayah daerah pertanian untuk memberikan solusi, yaitu untuk nanti bisa memberikan permodalan. Permodalan melalui apa? Saya sudah sampaikan tadi, saya perintahkan agar membuat sebuah kelompok-kelompok, kemudian nanti mendirikan Baitul Mal Patanwil untuk membantu para petani setiap di musim panen. Kita akan terus memperjuangkan termasuk di dalamnya adalah kepentingan petani, karena dengan kita mendorong pertanian yang mandiri, itu yang pasti akan meningkatkan produktivitas petani.